Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Resino Zila NPM 1969 1017 Saya Mahasiswi dari pendidikan guru Sekolah Dasar Universitas Islam Rio Baiklah disini saya akan Menjelaskan tentang Lagu-lagu Pramuka Untuk memenuhi tugas Semata kuliah UKS dan Kepramukaan Di SD Disini saya akan menjelaskan Secara singkat tentang lagu-lagu Pramuka Bernyanyi adalah rutinitas Dari kelompok atau gugus depan Pramuka Dalam pembelajaran yang dipandu oleh Seorang atau lebih pembimbing Yang dikaitkan dengan sebuah permainan Dengan harapan selalu Berbahagia dan bergembira Dimana bernyanyi, bermain yang bergembira Ini selalu diterapkan para pembina Yang biasa dilakukan di luar jam sekolah Seorang pembina Pramuka Baik dari tingkat penegak Dengan tingkat penggalang Bernyanyi adalah merupakan satu cara Dalam mengisi kegiatan Pramuka Dengan menyanyikan lagu-lagu Yang bertempu gembira Seperti lagu-lagu kebangsaan Lagu-lagu mengenang para jasa pahlawan Dan lagu-lagu yang lucu Ciptaan para pembina Bernyanyi yang dilakukan Para anak-anak Dinyanyikan sambil berbain ini Dapat menjadikan para gugus Pramuka Selalu semangat Dalam mengisi waktu libur Yang sudah enam hari Secara terus-menerus belajar Menuntut ilmu pada sekolah Atau matrasa tempat mereka sekolah Yang sudah merasa penat Dan jurno menghadapi pelajaran-pelajaran di sekolah Tentu dengan bernyanyi yang dilakukan Sambil bermain ini Diharapkan bisa menjadi berbahagia Dan bergembira Dimana dalam Pramuka Hanya bermain yang tetap menjadikan Riang dan gembira Tentu dengan permainan yang mengandung Penuh dengan pendidikan Yang terkait dengan pelajaran-pelajaran di sekolah Baiklah selanjutnya Saya akan menjelaskan Beberapa lagu-lagu yang dinyanyikan Dalam kegiatan Pramuka Yang pertama Biasa itu dinyanyikan Yaitu lagu Himne Pramuka Lagu Himne Pramuka Ciptaan Haji Mutar ini Selalu dinyanyikan Untuk membuka kegiatan Pramuka Lagu itu berisi Janji setiap seorang anggota Pramuka Untuk memanjukan Indonesia Yang kedua Yaitu ada lagu Syukur Lagu ini juga diciptakan oleh Haji Mukhtar Syukur juga menjadi lagu wajib Yang dinyanyikan saat kegiatan Pramuka Lagu yang diperkenalkan pada Januari 1945 Itu berisi pujian Serta ungkapan syukur Karena tanah air Sebentar lagi akan berdeka Yang ketiga Ada lagu Selamat Datang Kakak Sama seperti judulnya Lagu Selamat Datang Kakak Dinyanyikan untuk menyebut kakak pembina Saat datang ke kegiatan Pramuka Tentu saja lagu ini menjadi salah satu lagu yang sering dinyanyikan saat Pramuka Yang keempat Api Unggun Saat momen Api Unggun Ada satu lagu yang sering dinyanyikan Yang ini lagu Api Unggun Lagu ini dinyanyikan para peserta setelah apinya menyala Kemudian Yang kelima Berkemah Lagu Berkemah juga menjadi lagu yang sering diputar saat kegiatan Pramuka Lirik lagu ini menceritakan perjuangan saat berkemah serta suasana berkemah di tengah hutan dan jauh dari orang tua Lagu ini sering diputar pada malam hari di bumi perkemahan Yang terakhir Apa guna keluh kesah Untuk mengembalikan semangat para peserta yang letih saat Pramuka Biasanya mereka melakukan tepuk Pramuka Atau menyanyikan lagu Apa guna keluh kesah bersama Sekian penjelasan tentang lagu-lagu Pramuka dari saya Semoga bermanfaat bagi yang menonton Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh